Bersama dengan waktu, Ruang Redaksi memberikan kabar terbaru, Sultraline hari ini. Inilah kabar untuk Anda. Inilah suasana aksi demonstrasi yang kembali dilakukan ratusan pemuda Kepton Barakate dan masyarakat yang mendesak anggota DPRD Buton Selatan untuk membentuk pansos terkait dugaan penggunaan ijasa palsu yang digunakan Laode Arusani. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultraline, nyalakan loncengnya, agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari Ruang Redaksi kami. Dari pantauan di lapangan, salah satu orator dari pemuda Kepton Barakate, Mulyadi mengatakan, sekali lagi menegaskan jangan pernah memfonis mereka bahwasannya kedatangan hari ini bukanlah sebagai teroris atau pemberontak. Namun kehadiran mereka hanya untuk menuntut keadilan. Revolusi pendidikan yang meminta kepada anggota DPRD sesegera mungkin membentuk pansos tentang persoalan dugaan penggunaan ijasa palsu Laode Arusani. Sekali lagi saya tegaskan terhadap saudara-saudaraku bahwa jangan pernah memfonis kami bahwa kedatangan kami hari ini bukanlah sebagai seorang teroris, bukan sebagai seorang pemberontak. Tetapi kehadiran kami hari ini adalah sebuah revolusi tentang persoalan pendidikan. Dimana saudara Laode Arusani telah melakukan manipulasi ijasa palsu saudara-saudaraku sehingga tidak ada kata tidak. Untuk kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Buton Selatan segera mungkin mengambil sikap, tidak ada kata tidak, bahwa segera lakukan pasus untuk pemaksulan saudara Arusani. Setuju! Setelah orasi berjam-jam, akhirnya masa berusaha masuk untuk bertemu anggota DPRD busel. Namun saat hendak masuk, masa aksi dihalang pihak keamanan yang menjaga pintu pagar kantor DPRD. Dan hanya diizinkan 20 orang yang bisa masuk yang mewakili untuk melakukan pertemuan dengan anggota DPRD busel, guna menyampaikan aspirasi dari aliansi masyarakat dan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi pemuda Kapton Barakati. Pertemuan tersebut berjalan ricuh lantaran pihak sekretariat DPRD busel belum siap mengikuti jalannya rapat. Mengetahui hal itu, salah satu peserta aksi mengamuk dan kemudian naik ke atas meja sidang saat sebagian anggota telah siap menerima aspirasi masa. Tak cukup sampai di situ, masa aksi kemudian berlari menuju ruang kantor bagian sekretariat dengan melangkahi sejumlah anggota untuk mencari kabak persidangan sekretariat DPRD busel sainal. Jalannya rapat berlangsung tegang, apalagi jumlah anggota yang hadir dalam rapat belum dinyatakan korum. Dari 20 anggota DPRD busel, hanya 13 anggota yang hadir dalam rapat tersebut. Mereka diantaranya Wakil Ketua 1 Ali Adi, Wakil Ketua 2 Pemili Womal, Lahijira, Lanihu, Lasa Ali, Wakodu, Laode Amal, Laishak, Muhammad Alamin, Laode Ashadin, Lisma Yarti, Karlina, dan Haji Laopo. Informasi yang diterima, salah satu anggota DPRD Partai Demokrat tengah dalam perjalanan dari Buton Utara menuju busel. Anggota tersebut adalah Arlin. Sedang Ketua DPRD busel, yang diketahui adik Bupati Busel, Laode Armada, sedang menghadiri penandatanganan MOU Pinjaman Daerah di Kendare. Tak hanya adik, istri Bupati Busel, yang juga diketahui sebagai Ketua Fraksi PDIP DPRD Busel, Waode Rohania, bersama beberapa anggota juga ikut serta dalam perjalanan tersebut. Mereka adalah Dodi Hasri dan Haji Harno, sedang satu lainnya, yakni anggota DPRD Partai PKS, Lamuhadi, bakal menghadiri rapat tersebut. Jalannya rapat akhirnya diskorsing kembali menunggu salah satu anggota untuk mencapai jumlah korum. Berdasarkan tata tertib DPRD, pembentukan pansus bisa dilanjutkan apabila jumlah rapat dihadiri 3 per 4 anggota, atau paling sedikit 15 dari 20 orang anggota, ungkap pimpinan rapat Aliyadi. Korlap aksi Laode Tasruvin mengaku akan tetap menduduki kantor DPRD Busel, yang terletak di Kelurahan Lakambau, Kecamatan Batahuga, sampai tuntutan mereka terpenuhi. Menurutnya, persoalan ijasa palsu ini sangat mencorang marwah pendidikan di bumi Gajamada ini. Kemudian peristiwa ini dijadikan rujukan anak cucu kita dalam menempuh pendidikan. Karena itu, pihaknya minta agar DPRD tidak bermain-main dalam persoalan ini. Jadi sekali lagi saya tegaskan kepada anggota DPRD yang saya hormati, bahwa sekali lagi aturan sudah jelas, Undang-Undang nomor 23, huruf A, bahwa pemalsuan dokumen itu telah dilakukan oleh Bukati Buton Selatan, yakni Laode Arusadi. Sehingga, sekali lagi, saya tegaskan bukan untuk kemudian segurut, bahwa anggota DPRD itu harus tahu substansi, ketika Anda dipilih sebagai wakil rakyat, Anda bukan pengawal Bukati Saudara-saudaraku. Tetapi sekali lagi saya tegaskan, bahwa anggota DPRD itu punya hak politik, untuk kemudian melakukan palsu. Tidak ada kata tidak, karena DPRD itu adalah yang namanya dipanggil mulia dan dipilih oleh rakyat, sehingga DPRD punya hak angket untuk kemudian melakukan palsu. Setelah melalui proses dramatis, Panitia khusus Pansus Hak Angket DPRD atas dugaan penggunaan ijasa palsu Bupati Buton Selatan, Busau, Haji Laode Arusani resmi terbentuk selasa 23 Juni 2020. Melalui surat keputusan SK Nomor 03-DPRD-2020, Dewan menunjuk lahijira sebagai ketua, kemudian Wakil Ketua Laode Azhadin dan Laode Amal sebagai sekretaris. Pembentukan Pansus melalui penggunaan hak angket itu disetujui empat fraksi, yakni Fraksi Demokrasi Restorasi Indonesia, dengan Ketua Laode Alamin Demokrat, Sekretaris Arlin Demokrat, anggota Azhadin Nasdem, dan pemilih Womal Demokrat. Kemudian Fraksi Keadilan Indonesia Raya, dengan Ketua Lismayarti PKS, Sekretaris Taufik Masih Gerindra, dan anggota Laode Muhadi PKS. Lalu Fraksi Hanura, Ketua Laishak Hanura, anggota Laode Amal Hanura, La Asali dan Aliadi Hanura, kemudian Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan, dengan Ketua Wakodu PBB, Sekretaris Haji Laopo PGB, Karlina PDIP, Lanihu Golkar, dan Lahijira Golkar. Pihak pengusul hak angket, Lahijira mengatakan, Pengusulan hak angket ini merujuk pada rekomendasi Ombudsman Papua dan Surat Keterangan Dinas Pendidikan Provinsi Papua, yang menyebutkan bahwa SMPN Banti tidak pernah melaksanakan ujian akhir tahun ajaran 2004-2005. Kalau terbukti, di proses peradilan di negeri Pasarawad, jadi misalnya, katakanlah peradilan yang dikabulkan, kita masuk akan melakukan rapat balik rum, kemudian kemudian kemudian. Upaya pembentukan pansus disuarakan sejumlah masyarakat dan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat dan Pemuda Kepton Barakati. Setelah mendengar putusan sahnya pembentukan pansus, masa akhirnya membubarkan diri. Dari Kompleks Blok MBN Dekendari, Jurnalis Sotralen Ical mengabarkan untuk Anda. Jurnalis Sotralen Ical